Hari-hari ini begini, saya itu berapa waktu yang lalu, tiba-tiba ngantuk sekali. Nggak biasanya, siang-siang sore-sore gitu, kepingin tidur sebentar. Akhirnya saya tidur sebelum petang. Waktu bangun sudah mulai gelap, tapi belum pekat, saya gelisah, rasa depressed sekali. Seperti orang yang merasakan sebuah depresi. Hati saya sedih sekali. Entah kenapa, lalu suara Tuhan bunyinya begini di hati. Hari-hari ini banyak keluarga saat itu yang mengalami ini. Jadi, kadang-kadang pengalaman yang saya lalui, itu nggak tentu pengalamanku. Tapi pengalaman Anda. Tuhan izinkan saya menjadi sebuah tempat syafaat. Untuk menjadi perantara merasakan sesuatu pada dirimu. Sebelum saya bisa membagikan firman, Tuhan berikan kepada saya dulu sebuah, sebuah, nyatakan dulu kondisi keadaan hingga saya bisa merasakan kebutuhan Anda. Lalu muncullah tiga kalimat dari Tuhan yang saya terima, yang saya mau bagikan sebagai tiga poin sederhana. Tapi sebelumnya mari kita buka Alkitab dulu. Berikan judul, Jangan Putus Asa. Di kejadian fasal 15, ayat 12 sampai 17. Jangan Putus Asa. Ini sebuah cerita tentang Abram. Saya bacakan. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu, turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram. Ketahuilah dengan sungguh sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap. Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat diantara potongan-potongan daging itu. Waktu saya bangun, saya cerita tadi. Hari mulai gelap. Matahari sudah terbenam. Saya langsung ingat cerita Abram ini. Saya buka ayat ini, lalu Tuhan berkata, bukalah, bacalah untuk jemaat. Untuk keluarga saat tadi yang saya kasihi, saya tahu sebagian Anda mengalami putus asa. Dan tidak bisa lepas dari pikiran keputus asaan. The future looks bleak. Atau masa depan itu nampak suram. Memang hidup kita lagi ngalami sesuatu yang buram. Dan saya merasakan hari itu, itu diulang lagi loh, bukan hanya satu hari. Lalu ada satu hari lagi begitu lagi, padahal saya enggak apa-apa. Saya fine-fine saja, hati saya bersyukur dan ada sukacita. Tapi saya alami itu untuk Anda. Seolah merasakan pikulan bebanmu dulu sebelum saya bisa sampaikan firman, supaya firman yang saya sampaikan ini dengan pengertian dan dengan belas kasihan. With a spirit of understanding. Saya memberikan pada Anda sebuah firman yang tidak menghakimi, tetapi firman yang mengerti. Mari kita cari solusinya. Tujuan kita hari ini baca cerita ini atau kita merenungkannya, serta mendapatkan tiga kalimat dari Tuhan, bukan supaya kita itu dimengerti saja atau dipahami perasaannya. Tapi supaya kita menemukan solusi dan jawaban, kita perlu melihat titik terang. Dan titik terang itu jangan lihat di luar atau keadaan. Matahari sudah terbenam, tapi Tuhan, sang surya itu sudah terbit di dalam hatimu. Ada pengharapan. Menjelang matahari terbenam, ayat 12, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Gelap gulita yang mengerikan itu adalah perasaan yang sangat depresif. Ada orang-orang yang merasakan ini sekali-kali, tapi ada orang yang terus-menerus berada dalam kondisi begini. Atau yang namanya depresi. Stres yang keterusan. Tuhan berbelas kasihan. Abram pun diizinkan mengalami ini untuk keturunannya nanti. Hingga keturunan keempat. Jadi Abram diizinkan berada di tempat doa syafaat. Gelap gulita yang mengerikan. Pernah nggak kalau Anda tidur siang-siang, sudah agak telat. Lalu habis itu bangunnya, sudah sore-sore agak gelap. Rasa sedih gitu ya. Apalagi kalau sendirian di kamar. Lampu-lampu nggak dinyalakan waktu tadi Anda tertidur pulas. Kan masih siang hari. Masih ada matahari. Lalu Anda lihat sekeliling Anda, keluarga nggak di situ. Orang tua belum pulang. Atau kalau suami istri pasangannya masih belum kembali. Mana anak-anak sedih sekali. Tapi ini lebih dari itu. Ini bukan hanya perasaan sedih yang kebetulan bangun tidurnya nggak pas gitu loh. Tapi ini adalah pewahyuan. Tuhan memang berbicara sesuatu, mengantisipasi sebuah masalah di depan. Tuhan itu baik ya. Dua-tiga langkah sebelum masalah Tuhan beritahu. Siapa bilang ikut Yesus itu luput dari segala persoalan. Ikut Yesus, Yesus bukan luput. Tapi kita dipersiapkan. Kadang-kadang Tuhan beritahukan, terkadang pemberitahuan Tuhan bukan dalam bentuk pengetahuan. Masalahnya apa, kapan akan tiba. Tapi kita sudah diberikan kekuatan mental. Kita sudah ditempa dulu karakternya. Jadi apapun yang datang menerpa, kita siap menghadapinya. Dan kita siap menang sesudahnya. Pokoknya ikut Tuhan itu ya, selalu kita akan dipersiapkan. Karena roh kita senantiasa berjaga-jaga. Ada roh kudus di dalam. Kalau kita bersekutu dengan roh kudus, saya tiap hari berbahasa roh. Saya mengantisipasi apapun juga. Saya tidak takut lagi. Saya tahu hidup saya tidak bebas dari problema. Tetapi saya tahu Tuhan pegang hari esokku. Saya tahu Tuhan sudah ada di situ. Saya tahu Tuhan pun sekarang berjalan bersama dengan saya. Jadi saya tidak ada takut. Really, orang yang ikut Yesus, there is no surprise in his soul. Dalam jiwa kita, tidak ada yang namanya kejutan. Meskipun kita tidak tahu segala sesuatu, siapa sih tahu masa depannya. Kita tidak mengerti lima menit ke depan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, kita tidak takut lagi. Karena kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Tidak ada kejutan dalam hal itu. Dan kali ini Abraham menerima sebuah pewahyuan gelap gulita yang mengerikan meliputi jiwanya. Ini bukan sekedar bangun perasaan tidak enak. Ini Tuhan memberitahukan sesuatu. Ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Keturunan maksudnya anak cucunya. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tunggu. Bahwa mereka akan apa? Diperbudak. Wah, kata-kata ini berat. Dan dianiaya siapa suka nubuatan tentang penganiayaan. Tapi kalau firman Tuhan itu jangan pilih-pilih. Saya bilang begini bukan berarti kita berpikiran negatif. Bukan ya? Tapi jangan mau hanya terima yang baik saja dari Tuhan. Tapi kita juga harus mau diberitahukan sesuatu yang buruk. Tapi Tuhan itu enggak pernah punya maksud yang jahat. Bukankah firman Tuhan berkata, Aku enggak punya rancangan kecelakaan. Sekalipun Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, bukan berarti kita bebas dari persoalan. Maksud Tuhan adalah Tuhan akan menyertai kita melalui pencobaan. Di dunia ini kamu akan mengalami pencobaan, kata Yesus pada murid-muridnya. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku enggak punya rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kamu bisa damai sama aku, kata Tuhan. Sebab aku tahu segala sesuatu, dan hidupmu ada di tanganku. Aku memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang. Ada sebuah asuransi, divine assurance. Bukan hanya asuransi dunia, itu kan insurance. Ini assurance, itu lebih dari itu, ada sebuah kepastian dalam Yesus. That God never forsake us, Tuhan tidak akan pernah menolak kita, Tuhan tidak akan pernah abandon us, atau tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya, bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Dia masih menunggu-nunggu ya kan? Dia masih berdoa, supaya dapat anak, belum dapat anak, sudah diberitahukan apa yang terjadi nanti sama keturunan. Itu sama dengan gini loh, kalau kita diberitahukan oleh dokter, ah selamat Anda mengandung, wah senang kan? Tapi anak Anda akan cacat. Waduh gimana bisa bahagia? Di dalam kandungan Anda sudah diisi, tapi karena sesuatu terjadi, misalnya Anda kena penyakit rubella, lalu gimana, nanti anak itu entah cacat, atau ada juga yang berkebutuhan khusus, bukan berarti itu kutukan ya, setiap anak adalah berkat, bahkan berkat terselubung, jika kita tidak bisa melihatnya sekarang. Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Namun saya pakai ini sebagai ilustrasi saja, bagaimana jika Anda difonis, keturunan yang Anda tunggu puluhan tahun dalam pernikahan, misalnya Anda tunggu sepuluh tahun, tidak dapat anak, lalu tiba-tiba diberi momongan, lalu diberitahukan langsung pada waktu USG, di dokter kandungan, bahwa anak Anda nanti gimana. Abraham ini menunggu-nunggu menanti-nantikan keturunan satu saja, belum dapat ya kan? Dia mendapatkan, ingin mendapatkan janji Tuhan, lalu diberitahukan nanti ya, anak cucumu, waduh pikirannya kan sudah berdarah-darah. Untungnya Abraham tidak tinggal dalam pikiran negatif. Apa yang membuat perbedaan? Kalau setan yang mengucapkan, kalau setan yang mengucapkan problem di hidupmu, nah itu kutukan. Tapi kalau Tuhan yang mengucapkannya, jika Tuhan yang mendeklarasikan, berarti ada jalan keluar. Perbedaannya terletak pada kata, dua kata pertama ayat 13, firman Tuhan. Masalah pasti datang, tapi saya ingin mendengarnya dari Tuhan. Saya ingin melihat masalah saya dari perspektif Alkitab, yaitu firman Allah. Saya ingin menerima pewahyuan, what is masalah, apakah itu problema, dan bagaimana saya harus bertahan di dalamnya, dan melaluinya, dan menang atasnya, saya mau dengar itu dari roh kudus, bukan roh jahat. Saya juga tidak percaya pada pengertian saya sendiri, karena manusia cenderung untuk negatif. Manusia cenderung untuk putus asa, untuk stress sendiri. Saya tidak mau. Saya mau terimanya dari roh kudus. Saya tidak akan marah sama Tuhan. Tuhan kok kasih saya masalah, kok diizinkan. Bukankah selai rambut pun tidak jatuh ke tanah tanpa seizinmu? Berarti kan ada yang jatuh ke tanah, seizin Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rencana, untuk menggunduli kepala kita dari mahkota. Pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan. Saya tidak akan datang ke Tuhan dan berkata, saya hanya mau berkat, tidak mau problema, tapi saya akan ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, apapun yang kau izinkan, asal aku tidak buka celah, asal bukan dari setan, bukan karena undangan dosa. Tuhan, aku percaya rencana-Mu indah, walau saya belum mengerti. Kutahu rancangan-Mu indah bagiku, kutahu kehendak-Mu sempurna. Firman Tuhan kepada Abraham, itulah perbedaannya. jangan belajar apa itu definisi problema dari sumber-sumber yang salah. Belajarlah dari firman Tuhan. Aku dapat melakukan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberiku kekuatan, surat Paulus. Demikian pula di Roma 8 dikatakan, Paulus juga yang menyatakan, di ilhami roh kudus menulis begini, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara dan keadaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasih, dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya kalau mau belajar apa itu masalah, saya mau belajar dari Tuhan. Dan saya mau serahkan masalah saya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Lama loh itu. Tapi Abraham tidak mau terpancing untuk dwelling in the negatives, atau untuk dia tinggal dalam pikiran keputusasaan. Abraham melihat maksud Allah dibaliknya, dan Abraham bisa melihat ujung persoalan itu adalah kemenangan. Makanya dia adalah Bapak Iman. Seringkali kita dengar khotbah bahwa Abraham Bapak Iman hanya karena semata-mata dia percaya janji Tuhan untuk keturunan. Ini juga membuat dia jadi Bapak Iman, bukan hanya percaya Tuhan akan memberi keturunan, dia percaya Tuhan ketika Tuhan mewahyukan sebuah persoalan. Tuhan tidak memberi dia persoalan, tapi Tuhan mewahyukan, nanti kamu akan mengalami gini, but don't worry, I'll be with you. Jangan takut, aku akan menyertai-Mu. Ini membuat Abraham lebih lagi seorang Bapak Iman, daripada sekedar terima janji. Siapa sih gak bisa terima janji? Kalau kita terima yang baik-baik, semua orang bisa, semua orang mampu, tapi kalau kita tahu sesuatu di depan sana, lalu kita tetap bergantung pada Tuhan, dan tetap percaya, itu Bapak Iman. Ayat 14, tetapi, saya suka sekali ini, ayat 14 dimulai dengan tetapi, Tuhan itu gak pernah titik kalau masalah, persoalan, selalu koma. Tetapi, bangsa yang akan memperbudak mereka, akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar, banyak akan-akannya di sini, dengan membawa harta benda yang banyak, saya ulang lagi ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, kita tahu sekarang bangsa itu bangsa Mesir, akan kuhukum. Dan sesudah itu, mereka akan keluar, dengan membawa harta benda yang banyak. Saya suka sekali kalimat kedua dari ayat ini, dan sesudah itu, and afterwards, dalam Kristus gak ada game over, dalam persoalan. problema selalu koma. Dalam Kristus selalu ada kata ini, sesudah itu apa? Oh, Tuhan Yesus itu, ketika dicobai, afterwards, setelahnya, dia dilayani malaikat. Ayub, wah, semua orang takut baca kitab Ayub, jangan-jangan terjadi sama dirinya, gak boleh GR. Penderitaannya Ayub itu panggilan, gak semua orang dapat kehormatan seperti itu, bahkan menjadi martir, atau mati untuk Tuhan, seperti para rasul, para nabi, itu adalah, itu adalah kehormatan. Tapi waktu kita baca Ayub, coba baca di fasal yang terakhir. Ayub, bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan mengembalikan. Tuhan itu baik, senantiasa baik. Dia gak pernah berubah, dahulu sekarang, sampai selama-lamanya. Bagaimana dia bisa berubah? Macam tutul aja, gak pernah loreng sebra. Tuhan kita itu gak bisa berugat di baju. Tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan itu selalu baik, senantiasa baik, forever baik. Gak bisa gak baik, harus baik. Memangnya hanya baik, memang baik. Dia hanya baik, gak ada jahatnya sama sekali. Sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Mereka akan dijajah, tapi nanti ya, mereka akan bawa harta bendanya orang Mesir. Mesir memang dikuras habis waktu itu sama Tuhan di perjanjian lama. Semua di tangannya bangsa Israel, jarahan-jarahannya. Ayat 15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Don't worry Abraham, kamu akan ending well, kamu akan berakhir dengan baik. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ayat 15 ini mengingatkan kita begini, saya sendiri punya prinsip demikian. Pokoknya saya perhatikan aja dua, tiga langkah di depan saya. Saya gak usah terlalu muluk-muluk. Dan saya yakin bahwa I will finish well. Itu aja penghiburan saya, itulah kekuatan saya. Itulah pengharapan yang gak bisa dicuri iblis dan keadaan. Saya beritahu pada diri sendiri, I will finish well. By God's grace, dengan kasih karunia Allah, saya pasti mengakhiri pertandingan dengan baik. Tuhan berkata, ujungnya sana kemenangan, ujungnya mah kota kebenaran, ujung di situ damai sejahtera. Engkau akan pergi kepada nenek moyangmu alias mati dalam damai sejahtera. Aku tahu, entah kapan giliranku, aku akan pergi dengan damai sejahtera. Jadi masalah sekarang, kenikmatan dunia, persoalan ini semua sementara. Tugas saya hanya fokus dua, tiga langkah ke depan aja. Asal saya jangan putus asa, karena saya putus asa, asalnya putus. Semoga Anda paham ilustrasi ini. Itu seperti sumbu pudar nyalanya, udah mati. Asal saya jangan mati rohani. Tugas saya dua, tiga langkah ke depan. Saya pastikan saya merespon di Tuhan, kalau jatuh saya harus bangun. Nggak boleh berlama-lama, harus segera bangkit. Udah, itu aja. Sisanya, ujungnya itu Tuhan yang miliki. Dan saya tahu Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada kita. Ujungmu itu damai sejahtera. Udah, takut apa sih sekarang? Hadapi aja. Udah. Kalau memang salah kita, introspeksi jangan diulangi. Minta sama Tuhan untuk sertai kita dalam konsekuensi, kalau bisa ringankan. Tapi kalau itu bukan salah kita, apalagi? Wah, udah yang berani beriman aja sama Tuhan Yesus. Berani berharap. Karena ujung kita itu sudah ditentukan sama Tuhan. Kamu akan pergi dengan damai sejahtera. Oh, isn't that beautiful? Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, ayat 16. Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Keturunan keempat itu nanti muncul Musa itu loh. Keturunan keempat akan kembali. Sebab sebelum itu, orang-orang Mesir dosanya belum sampai taraf. Harus diganjar. Maksudnya di sini keturunan keempat, Tuhan itu ya, pikirannya jauh lebih jangka panjang dari kita. Tuhan gak hanya take care kita, Tuhan juga take care apapun siapapun yang berharga dalam hidup kita. Waktu kita ada, Tuhan menjaga. Waktu kita gak ada suatu hari, Tuhan tetap menjaga mereka. Sampai keturunan keempat, Tuhan gak pernah lupa. Allah kita itu setia, makanya itu kita jangan putus asa. Ilegal untuk kita putus asa karena kesetiaan Allah. Tuhan gak selesai dengan kita. Bahkan, bahkan kalau Tuhan belum datang, masa hidup kita sampai mati itu pun aja belum selesai loh rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan masih lanjutkan dalam diri orang-orang yang hari ini kita investasikan kasih. Tuhan itu begitu panjangnya, bukan panjang, sabar aja, panjang visinya atas hidupmu dan hidupku. Jangan mudah putus asa dong. Jangan gampang-gampang dikit-dikit menyerah atau lemparkan handuk putih. keturunan keempat akan kembali. Ketika matahari terbenam, telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat diantara potongan-potongan daging itu. Sebelumnya tadi, Abraham potong daging, beberapa daging, ditaruh di kiri dan di kanan. Waktu dia bangun dalam kondisi sedih lalu mendengar suara Tuhan itu, lalu matanya menyaksikan sesuatu. Perkara supranatural terjadi, yaitu kelihatanlah ada perapian. Tiba-tiba ada api yang jalan, yaitu beserta sulu api. Padahal gak ada api di sana, Abraham hanya siapkan korbannya, tapi gak ada api, gak ada suluhnya. Tiba-tiba seperti ada perapian yang berasap beserta sulu yang berapi, itu bisa berjalan diantara potongan-potongan daging korban. Dia lihat itu. Ini miniaturnya Elia. Nanti Elia akan turunkan api besar atas mesbah, sehingga menjilat semua air di parit-paritnya. Tapi kalau ini, apinya itu hanyalah satu line gitu aja, satu garis, seperti ada suluhnya itu jalan lurus. Abraham mendapatkan suatu garansi iman. Ada sebuah janji, Abraham, anakku jangan takut. You will walk today, you will walk with me. Tomorrow, I will walk with your children. Hari ini aku akan jalan denganmu. Dan besok aku akan jalan dengan anak-anak dan keturunanmu. Abraham pasti, seketika berkata, Yes Lord, ya Tuhan. Today I will walk with you. Hari ini aku akan berjalan dengan kau. Itu, api jalan itu kan Tuhan jalan, tapi kan dia gak bisa lihat Tuhan jalan, karena manusia tidak cukup suci untuk bisa melihat Allah dengan kasat mata. Tapi Tuhan kasih dia miniaturnya. Api Tuhan berjalan, api berjalan di depannya, membakar semua musuhnya, bukit-bukit pun runtuh, dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tau kan lagu lama itu? Waktu ada jalan api itu, Abraham langsung tahu, ini maksudnya Tuhan yang jalan denganku. Tuhan bilang, kalau apiku jalan di depanmu, aku jalan sama kamu. I will be your guide. Hallelujah. Jangan putus asa, please, saudara-saudara seiman, keluarga saat itu, waktu saya bangun merasa begitu, saya tahu, saya sedang merasakan apa yang Anda rasakan. Tuhan izinkan saya merasakan itu, supaya saya bisa menyampaikan firman itu dengan efektif, saya berada di posisimu, di posisi Anda. Supaya urapan ini efektif menjama, saya harus berada di posisi sisi situ, bukan menurutku atau secara teori. Ada tiga kalimat yang Tuhan sampaikan ke saya, saya teruskan ke Anda. Waktu saya bangun itu, saya ingat cerita Abraham, lalu saya tuliskan tiga kalimat ini, inilah tiga poin sederhana yang kita bisa pelajari tentang hati yang jangan putus asa. Satu, kenapa kita jangan putus asa? Sebab sesudah masalah, selalu ada berkatnya. Abraham diberitahu nanti gini ya, keturunanmu, mereka akan diperbudak dan dianiai, tetapi sesudah itu, sesudah masalah, sesudah itu, mereka akan menjarah Mesir habis-habisan. sebab sesudah masalah, selalu ada berkatnya. Lihat berkatnya, jangan lihat masalahnya. Dua, sebab Tuhan selalu punya rencana yang indah, makanya jangan putus asa. Tuhan bilang sama Abraham, meskipun demikian nanti keturunan yang keempat, akan begini, begitu, muncul Musa, Joshua, teruskan, sampai Daud kan, lalu lanjutkan, apa yang terjadi? Yesus Kristus, hingga hari ini. Wow, Abraham tidak sia-sia berharap, sebab sekalipun masalah bisa menghadang, sebab Tuhan, tapi Tuhan selalu punya rencana yang indah atas hidup kita. Udah, kalau Tuhan punya rencana, kalau Tuhan punya maksud, beres. Kalau setan punya maksud, jangan takut, kita berdoa, kita tengking, kita lawan, dengan firman dan dengan iman, dan dengan hidup kudus, batal, gagal semuanya, runtuh semua rancangannya. Roja tidak akan bisa menjamah umat Allah. Tapi kalau Tuhan yang punya maksud, siapa bisa melawannya? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan yang punya mau, siapa berani jadi penasihatnya, untuk mengurungkannya? Kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa menutupnya? Kalau Tuhan yang menjatuhkan, siapa yang bisa mengangkat? Kalau Tuhan yang mengangkat, siapa berani jatuhkan? Coba lihat cerita Yusuf di perjanjian lama. Firaun pun tak berdaya. Kalau Tuhan yang menerkam, siapa yang melepaskan? Tapi kalau setan menerkam kita, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan melepaskan dengan mudah. Laut merah pun terbelah. Tapi kalau Tuhan yang menerkam kita, siapa yang mau melepaskan kita? Tidak ada singa di atas singa Yehuda. Dialah singa dari Yehuda, tidak ada lebih perkasa. Tapi kalau dia beserta Anda, dia jalan di sampingmu, mana ada singa-singa yang lainnya berani mendekatimu? Sebab Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita, nomor tiga. Ini yang membuat indah, ini yang membuat manis, ini yang membuat romantis. Api itu dengan sulu apinya berjalan one line. Sebab Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Saya gini loh, saya gampang aja. Pokoknya ya, kalau Tuhan sama saya, kalau Tuhan jalan sama aku, udah saya enggak, saya sudah enggak perlu, enggak perlu khawatir. enggak perlu banyak pikir. Kalau Tuhan jalan sama saya, end of debate. Akhir semua debat. End of all questions. Tutup buku terhadap semua pertanyaan hatiku. Kalau Tuhan jalan sama aku, beres. Saya punya iman seperti anak kecil maksud saya. Anak kecil itu enggak tahu banyak. Pesawat kayak boarding pass, atau naik mobil ini sekarang, mau naik mobil pribadi, atau taksi, atau taksi online. Nanti sampai saya ke kota itu, waktu saya kecil dulu sama papa mama saya, sudah di booking hotelnya, atau hotel mana, besok makan apa, bawa uang tidak, kapan pulangnya, enggak tahu. Pokoknya, mata saya lihat papa, dan lihat mama, ya kan? Saya enggak usah khawatir, saya tidak takut. Tapi anak kecil, yang belum punya konsep yang jelas, apalagi yang masih batita, demikian pula bayi, yang sudah mulai disapi, mereka melihat, mama enggak ada, keluar ruangan, nangis kan. Kenapa? Mereka kira kalau mama enggak ada, berarti mama hilang selamanya. Itu anak kecil, belum punya kognitifnya, untuk bisa mencerna. Anak yang baru lepas susu. Tapi kalau mamanya keluar, dia langsung tertawa, langsung tersenyum. Bayi pun ngerti loh, waktu kita mulai sedikit lebih dewasa, masih begitu juga. Hari ini saya juga punya, prinsip yang sama. Sekarang kebalikannya, saya di sisi seorang ayah. Kadang-kadang kalau saya lihat, anak saya khawatir, buat apa? Cinta orang tua terhadap anaknya itu, melebihi pengetahuan anaknya. Enggak mungkinlah kita itu akan telantarkan. Pasti kita take care mereka. Seolah-olah saya ingin bilang gini, sama anak-anak kecil. Kalian itu nikmati masa kecilmu, atau masa mudamu. Bisa bergantung penuh. Nanti suatu hari, kalian jadi orang tua. Pokoknya kalau ada, papa dan mama, tenang sudah, hidupmu tidak terlantar, sudah di take care dari A sampai Z. Asal Tuhan berjalan bersama dengan kita, enggak usah mikir banyak. Enggak usah dipikiri lagi, apalagi keputus asaan. Tiga kalimat ini, nomor satu, jangan putus asa karena, sebab sesudah masalah, selalu ada berkatnya. Dua, jangan putus asa, sebab Tuhan selalu punya rencana yang indah. Tiga, jangan putus asa, sebab Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Udah, jangan terlalu banyak mikir, enggak usah putus asa, mari masuk hadirat Allah, tersenyum saja dan katakan, terima kasih kau berjalan dengan aku.